God anointed Jesus with the Holy Spirit and power Dan saya ingin masih berbicara tentang anointing Masih banyak saya berbicara sudah Tapi saya percaya bahwa hal-hal itu sangat memberkati kita, dipersiapkan kita Nah, sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang good work Sudah dikasih oleh Tuhan Created in Christ Jesus for good work How God anointed Jesus of Nazareth And went about with the Holy Spirit and power Went about to doing good Healing dan cast out demons It's a good work Sudah Nah, apa yang kita baca sudah dikasih oleh Tuhan di pagi hari ini Kita melihat bahwa secara luas Di dalam ayat yang ke-37 Maka katanya kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Ayat yang ke-37 Then he said, bahasa Inggris To his disciple The harvest truly is plentiful Bahasa Inggris dikatakan Bahwa The harvest Is Truly is plentiful But the laborer Penuai-penuai Masih sedikit Kemudian ayat yang ke-38 Karena itu mintalah kepada Tuhan Therefore pray to the Lord of harvest To send out labor Into his harvest Tuayan memang banyak Tapi pekerja sedikit Ini satu pekerjaan yang baik Secara luas Yang Tuhan kerjakan Dan Tuhan mau untuk kita kerjakan Nah Saya katakan Saya berikan gambaran sedikit dulu Garis besar Sebab sudah dikasih oleh Tuhan Yang mengerjakan Tuayan ini Adalah gereja Tuhan Bersama dengan Tuhan Satu pekerjaan yang luar biasa Karena Dalam suratan Korintus Pasal yang ke-3 Paulus berkata bahwa We labor together with God Wow Jadi bukan kita sendiri Dalam pekerjaan ini Kita bersama Dengan Tuhan Bukan Immanuel Tuhan bersama dengan kita Tapi God in you Satu pekerjaan yang luar biasa Yang kita akan lihat Di waktu Waktu-waktu yang akan datang Daud gambarkan Marvelous Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Satu pekerjaan yang dasyat Satu pekerjaan Yang wonderful Bekerja bersama dengan Tuhan Dan bukan hanya kita Bekerja bersama dengan Tuhan Kita bekerja bersama dengan Malaikat Malaikat Yang saya berbicara Di minggu yang lalu Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Pekerjaan yang besar Dalam penuaian ini Gereja Tuhan Bersama dengan Tuhan Dan dengan Tuhan punya army Dengan Malaikat Malaikat Jangan nanti di sorga Baru kita melihat manifestasi Daripada angel Daripada malaikat Sudah Orang saja dalam dunia ini Ingin melihat manifestasi Dari falling angel Malaikat of darkness Datang kepada orang-orang kuat Kepada para peramal Dan munculnya setan-setan Itu adalah falling angel Yang Alkitab katakan Sudah Tapi bagaimana dengan malaikat Yang Tuhan berikan buat kita Jadi pekerjaan Tuhan Satu hal yang luar biasa Kehidupan kita Kita bersama dengan Tuhan Dan bersama dengan para malaikat Mereka supernatural Jadi pekerjaan Tuhan Adalah supernatural Sudah Adalah pekerjaan Yang luar biasa Dan kita ada di dalamnya Sudah Dan Tuhan berkata Lihat Tuayan memang banyak Tapi para pekerja Yang bekerja sedikit Nah kita Create in Christ Jesus Untuk pekerjaan ini Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Oh saya tidak punya apa-apa Tapi sudah akan lihat sebentar Sudah Luar biasa Coba mari kita lihat Sedikit dalam Alkitab berkata di dalam Ayat yang ke-35 Demikianlah Demikianlah Yesus Berkeliling ke semua Kota Dan desa Ia mengajar Dalam rumah-rumah Ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga Serta melenyapkan Segala penyakit Dan kelemahan Ini yang kerja Pekerjaan yang Tuhan kerjakan Coba satu ayat Dalam Injil Yohanes Fatsal yang ke-14 Ayat yang ke-12 14 ayat 12 Tuhan yang seberkata Most Assurately I say to you He who believe in me The works that I do Tuhan yang seberkata Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan He will do also Dikatakan And greater works Than this He will do Because I go To my father Coba dalam King James Dan Tuhan berkata Sudah-sudah dalam Dalam Injil Yohanes Dikatakan bahwa The works that I do He will do Hal yang sama Jadi sudah lihat Bapak pekerjaan Tuhan berkata Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan Maka kita juga akan lakukan Bahkan Alkitab berkata Greater works Than this He will do Because I go to my father Tuhan berbicara Tentang gereja Tuhan Apa bukan satu hal yang Yang exciting Sudah Tuhan berkata Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Kamu akan kerjakan juga Kita akan mengerjakan Pekerjaan Yang Tuhan lakukan Sudah Lihat gereja Tuhan Nah kalau kita kembali Di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-9 Ayat 35 Tadi sudah lihat Apa yang Tuhan lakukan Then He said to Disciple Oh Ayat yang ke-35 Sorry Tolong Then Jesus Went about All cities Villages Teaching In their Synagogue And preaching The gospel Ini pekerjaan Yang Yesus lakukan Dan Alkitab berkata Bahwa Tuhan berkata Kepada murid-murid Bahwa Pergilah kamu Ke seluruh dunia Dan beritakan Injil Preach the gospel Dan tanda-tanda ini Akan menyertai Orang percaya Karena sudah Ini Yesus kerjakan Saudara Dan tadi Tuhan berkata Pekerjaan Aku lakukan Kamu juga Akan melakukan Karena Saya katakan Dalam Injil Markus Pasal yang terakhir 16 Tuhan berkata Pergi kamu Beritakan Injil Yesus Teaching and Preaching Tuhan suruh kita Untuk Pergi Saudara Untuk Beritakan Injil Dengan Kata lain Dimana kita Berada Kita menjadi Kesaksian Dan tanda-tanda ini Akan menyertai Tanda-tanda ini Akan manifestasi Apa dalam Hidup kita Dalam rumah tangga kita Dalam financial kita Bahkan Akan memberkati Banyak orang Al kita berkata Dan itu yang Yesus kerjakan Tuhan berkata Kita juga akan Mengerjakannya Saudara Pekerjaan Yang Yesus kerjakan Kita akan Mengerjakannya Hal yang Luar biasa Yang Tuhan Tinggalkan Kepada Gereja Tuhan Sudah Bagaimana Saya mau Pergi Mengerjakannya Tuhan berkata Lihat Para Tuayan Begitu Banyak Tuayan Begitu Banyak Saya Percaya Hari-hari Ini Kita akan Melihat Tuayan Yang besar Bukan Hanya Jiwa-jiwa Tapi Sudah Melihat Tuayan Dalam Financial Sudara Tuayan Dalam Seluruh Area Hidup Sudara Sudah Dikasih Oleh Tuhan Kita akan Melihat Tuayan Yang Begitu Besar Di Hari-hari Ini Sebab Tuhan Berkata Tuayan Begitu Banyak Tetapi Para Penuai Itu Sedikit Padi Sudah Menguning Dalam Ayat Yang Lain Tuhan Berkata Sudah Dan Kita Justru Ada Dalam Dunia Tuhan Persiapkan Sudah Untuk Good Work Dengan Kata Lain Sudah Dikasih Oleh Tuhan Tuhan Persiapkan Kita Untuk Menjawab Seluruh Kebutuhan Yang Ada Dalam Dunia Ini Kebutuhan Manusia Tuhan Panggil Kita Sudah Karena Mereka Sedang Memerlukan Kita Mereka Sedang Memerlukan Gereja Tuhan Sudah Dan Sebelum Sudah Sudah Dikasih Oleh Tuhan Kita Melihat Hal Itu Bagaimana Cara Kita Hidup Bagaimana Kita Melakukan Hal Itu Maka Sudah Dikasih Tuhan Saya ingin Memberikan Sedikit Kepada Sudara Yang Menjadi Hambatan Sebab Saya Percaya Ini Mungkin Akan Hurt Hidup Sudara Tapi Sudah Sudah Dikasih Tuhan Akan Memulihkan Sudara Kalau Sudara Pingin Untuk Berubah Ataupun Seberapa Banyak Yang Nanti Mendengar Dalam Youtube Jika Sudah Mereka Ingin Dengar Maka Akan Memulihkan Hidup Mereka Tapi Kalau Mereka Tidak Mau Sudah Dikasih Oleh Tuhan Sudah Menjadi Tembok Bagi Kita Bahwa Itu Tidak Mempengaruhi Bagi Kita Sebab Hal Yang Saya Sering Sedikit Di Pagi Ini Sudah Dikasih Oleh Tuhan Bahwa Itu Yang Sangat Menghambat Kita Melihat Kita Melakukan Good Work Atau Dengan Kata Lain Sangat Menghambat Kita Melihat Manifestasi Daripada Miracle Science And Wonder Dalam Hidup Kita Sudah Dikasih Itu Sangat Sangat Menghambat Tapi Kita Bukan Hidup Lagi Sebagai Babe Kita Perlu Makanan Keras Di Hari Hari Ini Lihat Masalah Masalah Yang Terjadi Lihat Peperangan Lihat Bencana Lihat Wabah Lihat Sakit Penyakit Ini Bukan Hidup Main Main Lagi Kita Hidup Sebagai Babe Sudah Tapi Justru Tuhan Tinggalkan Kita Dalam Dunia Ini Dalam Segala Situasi Untuk Melakukan Good Work Pekerjaan Yang Baik Walaupun Hal Yang Bad Sedang Terjadi Lihat Saja Ekonomi Politik Dan Segala Sesuatu Alkitab Berkata Dunia Menuju Kehancuran Tapi Gereja Menuju Kepada Kemuliaan Nah Saya ingin Berkasih Karena Apa Sudah Lihat Alkitab Berkat Tuhan Preach Teaching The Gospel Of The Kingdom Sebenarnya Ini Jawaban Dalam Hidup Semua Manusia Gospel Of The Kingdom Tuhan Teaching Preach The Word The Word Create This Word In the Beginning Was The Word The Word Was With God And The Word Was God Dan Tuhan Percayakan The Word Kepada Siapa Kepada Kita Dimana Tuhan Percayakan Itu The Word Dan Dimana Kita Melihat Kuasa Itu Itu Word Itu Firman Itu Gospel Yang Akhir Duna Dari Mulut Kita Bukankah Bayangkan In the Beginning Was The Word The Word Was With God God Divinity Sudah From Everlasting To Everlasting You Are God Tuhan Divinity Tuhan Kekal Penuh Dengan Kemulian Besar Tapi Divinity Sudah Dikas Hanya Bisa Refill Dalam Hidup Kita Through The Word Lihat Penting Ya The Word Dunia Akan Tahu Kebesaran Tuhan Oleh Apa The Word The Word That I Say Unto You Are Spirit Life And Power Dari Mana Itu Kita Lihat Manifestasi Spirit Life And Power Dari Mulut Kita Sebab Itu Sudah Bisa Say Something Di Tempat Ini Dan Terjadi Sesuatu Di Indonesia Sudah Bisa Say The Word Something Disini Terjadi Sesuatu Di Afrika Mungkin Orang Tua Sedang Diserang Oleh Satan Sudah Berkata No Weapon Fashion My Death Shall Prosper Sudah Speak The Word Because God Is The Word Dan Tuhan Ada Di Sana Tuhan Yang Protect Dia Kita Waktu Kita Speak Sudah In The Name Of Jesus Rise Up And Walk Bisa Terjadi Sesuatu Di Tempat Lain Refill Dimana Itu Power Refill Dari Mulut Kita You Will Cast Out Demons Dari Mana Dari Mulut Kebesaran Tuhan Refill Dari Mana Dari Mulut Kita Tuhan Biar Perkataan Saya Ada Power Tapi Mulut Kita Penderita Dengan Garbage Sebab Itu Kita Tidak Lihat Manifestasi Science Wonder And Miracle Sudah Dikas Soal Firman Tuhan Tuhan Punya Dunamis Tuhan Punya Power Tuhan Percayakan Dimana Lihat Yesus Melakukan Penyembuhan Dan Tuhan Berkata Tuayan Memang Banyak Dan Tuhan Memerlukan Penuai Penuai Apa Yang Mereka Bawa Only The World Sudah Lihat Sebentar Sudah Dan The World Akan Manifestasi Di Tempat Ini Saya Percaya Sudah Akan Melihat Dia Punya Power Dia Punya Kehadiran Manifestasi Tapi Sudah Lihat Semua Itu Bekerja Dimana Di Mulut Kita Katakan Bahwa Jaga Kita Punya Mulut Sudah Tuhan Biar Biar Saya Mendengar Suaramu Tapi Kita Tidak Perlah Dengar Telinga Kita Pendut Dengan Garbage Sampah Sama Dengan Mulut Pendut Dengan Sampah Itu Penghalang Utama Untuk Kita Melihat Sains Sebab Itu Minggu Yang Lalu Saya Berbicara Alkitab Berkata Sudah Dikas 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 Your Mouth Coba Tengok Kiri Kanan Sudara Berkata Watch Your Mouth Saya Bergura Sedikit Sudah Ya Tuhan Tuhan Percayakan Untuk Refill Tuhan Punya Keadilan Malu Apa Malu The Word Sudah Jadi Jaga Kita Punya Mulut Sudah Dikas Tuhan Hidup Dan Mati Dikuasai Oleh Lidah Sudah Dengar Di Minggu Yang Lalu Jika Engkau Ingin Mempunyai Hari Hari Yang Baik Pemasmur Katakan Masa Depan Yang Baik Hari Hari Yang Baik Yang Paling Utama Apa Alkitab Kata Jaga Mulut Coba Lihat Apa Sangat Penting Karena Akan Hidup Kita Penghambat Utama Untuk Melihat Dan Kita Mau Jadi Pendoai Pendoai Soal Hamba Tuhan Berkata Dikatakan Pertama Kali Orang Lahir Baru Yang Dilatih Adalah Mulut Hamba Tuhan Yang Nanti Akan Diutus Dalam Pelayanan Yang Dilatih Adalah Mulut Sudah Mungkin Agak Keras Coba Dua Timotius Mari Kita Baca Dua Timotius Saya Cuman Pingin Sudah Saya Pingin Sudah Berubah Kalau Tidak Jadi Pagar Buat 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 Kita Mon Carmel Dua Timotius Pasal Yang Kedua Saya Saya Baca Baca Mulai Ayat Yang Ke Empat Belas Ingatkanlah Dan Pesankanlah Semuanya Ini Dengan Sungguh Sungguh Kepada Mereka Di Hadapan Allah Lihat Agar Jangan Mereka Bersilat Kata Coba Lihat Alkitab Katakan Bersilat Kata Atau Berkata Bohong Atau Cerita Eh Seburuk Ini Begini Ini Begini Padahal Tidak Cuma Ditambah Karena Hal Ini Sama Sekali Tidak Berguna Alkitab Berkata Malah Mengacaukan Orang Yang Mendengarnya Membawa Kekacauan Saya Katakan Saya Suka Bergauh Saya Suka Saya Suka Berbicara Bergurau Dengan Sudara Dan Tidak Kurang Salahnya Saya Tidak Bicara Tentang Hal Seperti Itu Tidak Kurang Salahnya Kadang-kadang Kita Cepos Apalagi Kalau Kita Bicara Bahasa 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 Kita Bahasa Menado Atau Bahasa Batak Yang Lain Bukan Itu Saya Punya Maksud Sudara Tapi Maksudnya Bahwa Itu Sudah Jadi Kita Punya Nature Sudah Jadi Kesukaan Kita Yesus Sudah Sudah Dikasih Tuhan Yesus Yang Tidak Berbuat Salah Dibawa Di Pengadilan Dan Munculkan Saksi Sakit Dusta Untuk Supaya Apa Mencari Kesalahannya Lihat Kalau Kita Banyak Kesalahan Kalau Mau Dicari Kesalahan Kita Banyak Kesalahan Dan Ada Orang Yang Suka Cari Kesalahan Kita Untuk Apa Untuk Diceritakan Itu Saya Punya Maksud Sudah Dikasih Tuhan Semua Yang Kurang Waktu Datang Kerja Wow Nah Saya Kata Kita Stop Dari Semua Ini Bukankah Kita Grow Bukankah Kita Melihat Science Wonder Miracle Penuaian Terjadi Penghalang Utama Sudah Yaitu Kita Punya Mulut Penghalang Utama Lebih Hebat Lagi Sudah Baca Ayat Sudah Lihat Sudah Dikasih Oleh Tuhan Dalam Ayat Ini Dalam Ayat Yang Ke 15 Usahakanlah Supaya Engkau Engkau layak Dihadapan Allah Sebagai Seorang Pekerja Yang Tidak Usah Malu Yang Berterus Terang Memberitakan Perkataan Kebenaran Itu Ayat 16 Tetapi Tetapi Hindarilah Omongan Yang Kosong Dan Yang Tidak Suci Yang Hanya Menambah Kefasikan Ayat 17 Sudah Perkataan Mereka Menjalar Seperti Penyakit Cancer Di Antara Mereka Termasuk Himeneus Dan Filetus Ini Saya Katakan Mungkin Banyak Orang Tapi Saya Kata Perkataan Mereka Sudah Dikasih Ayat Yang 17 And Their Message Will Spread Like Cancer Sudara Suka Cancer Dia Mau Menjalar Dalam Tubuh Sudara Belum Ada Cure Kecuali Dalam Tuhan Cancer Pekatan Menjalar Membunuh Hidup Kita Sudah Cancer Membunuh Hidup Kita Membunuh Hidup Rohani Kita Sehingga Jiwa-jiwa Baru Datang Mereka Tinggalkan Why Mereka Mati Secara Rohani Karena Apa Lihat Dasyat Orang Punya Perkataan Lihat Gospel Tuhan Percayakan Di kita Punya Mulut Dia Punya Power Dia Punya Existen Dia Punya Kebesaran Tuhan Percayakan Di mulut Kita Bagaimana Kalau kita Tidak Jaga Kita Coba Lihat Seperti Cancer Tanpa Sadar Sodengar Cancer Menjalah Dalam Hidup Orang Cancer Membunuh Ini Penyakit Rohani Jadi Kalau Rohani Kita Mati Maka Berbagai Macam Akan Terjadi Dalam Tubuh Kita Coba Lihat Tuhan Berkata Kepada Semua Semua Yang Mudestroy Masalah Mulai Datang Dalam Hidup Kita Dan Penjarakan Hidup Kita Kalau Mati Rohani Jadi Lihat Sebab Itu Kadang Kadang Sudah Saya Suka Bergo Saya Katakan Tapi Kalau Saya Dengar Om Om Yang Ya Kalau Saya Menghindar Saya Sudah Pergi Berarti Ada Om Yang Suka Karena Tanpa Sadar Itu Cancer Masuk Dalam Tubuh Kalau Dia Menjalar Sampai Dengan Anak Anak Sudara Dia Menjalar Sampai Dengan Seluruh Rumah Tangga Kita Mengapa Saya Bicara Keras Kita Harus Berobah Mereka Yang Menengah Harus Berobah Kalau Tidak Berobah Mereka Tidak Akan Melihat Bahwa Power Injil Dalam Hidup Mereka Yang Mendatangkan Kesembuhan Mujisan Dan Mendatangkan Perkara Perkara Besar Ya Lihat Alkitab Kata Sudah Kalau Ini Pun Terjadi Sudah Dengar Dari Luar Sudah Jadi Pagar Buat Sudah Saya Berbicara Kepada Jemaat Kalau Dengar Dari Luar Hal Yang Lebih Hebat Sudah Baca Yohanes 8 Ayat Yang Ke 44 Karena Kita Mau Berbicara Tentang Good Work Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Bukan Hal Yang Biasa Sudah Ayat Yohanes 8 Injil Yohanes Ayat Ke 44 44 Sudah Lihat Ini Yang Saya Maksud Tuhan Bicara Kepada Orang Farisi Orang Saduki Orang Yang Tau Alkitab Mereka Ahli Alkitab You Are Of Your Father The Devil And Desire Of Your Father Maksud Setan Devil You Want To Do He Was A Murder Murderer Sudah Perhatikan From The Beginning And Does Not Stand In The Truth Because There Is No Truth In Him When He Speaks What Do They Speaks He Speaks Lie He Speaks From His Own Resource For He Is A Liar And The Father Of It Setan Bapak Segala Pembohong Kalau Dia Speak Adalah Bohong Dia Punya Nature Kalau Sebab Itu Setiap Orang Menghadapi Tuhan Atau Seorang Tuhan Di Rasul Setan Menghadapi Seorang Apapun Dia Katakan Kita Tidak Pernah Percaya Tuhan Berkata Kes Dia Jangan Argo Dengan Dia Karena Semua Yang Keluar Dari Mulutnya Adalah Bohong Itu Setan Sudah Dikas Dan Sudah Lihat Itu Bohong Itu Liar Connected Dengan Murderer Seorang Pemimpin Di negara Kita Dia Katakan Lidah Itu Tajam Seperti Pisau Cukur Sudah Dikas Murderer Untuk Menjaga Kita Supaya Kita Banyak Orang Mati Secara Karena Murder Banyak Orang Trouble Karena Sakit Cancer Lihat Ada Hubungan Dia Berkata Kepada Adam Bukankah Tuhan Katakan Dan Hawa Bukan Tuhan Katakan Jika Engkau Makan Buah Ini Engkau Tidak Akan Mati Tapi Engkau Akan Menjadi Seperti Allah Dia Putar Lihat Dia Pembunuh Manusia Seja Semula Dengan Apa Dia Bunuh Adam Dan Hawa Mulut Sudah Dikas Coba Lihat Apa Tidak Dasyat Kita Punya Mulut Sudah Dikas Dikas Tuhan Dia Bunuh Dia Murder Ada Connected Tapi Tidak Ada Dimon Karma Amen Karena Banyak Kita Dengar Jangan Buat Cancer Dalam Hidup Kita Penuayan Kita Melihat Kita Ada Dalam Penuayan Yang Besar Sudah Dikas Sudah Sudah Dikas Tidak Sudah Dikas 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 원 Tetangga-tetangga Sudah-sudah di foto sama David Tetangga-tetangga lagi Lihat dan sembunyi Ngintip Rockwell datang ke rumah Karena dia lagi lari-lari Jangan saya keluar Mau kasih panas itu mobil Dia cepat-cepat datang Orang ngintip Mau lari gak bisa Mau lari gak bisa Mau masuk di mobil gak bisa Kamu cepat datang Sudah Saya cuma berdiri In the name of Jesus Stop Saya tetap dia Dia stop Sudah Dan saya taruh tangan pelan-pelan begini Dia mulai Cium-cium saya pegang Saya perlu Rockwell Saya bilang David Boleh pegang datang sini Papa ada sini Ada perkataan Kita punya power Ada power Kita punya perkataan Amen Ya Tuhan bilang Papa ada di paklukan Kuasai semua binatang Dan semua Ada perkataan Sudah dikasih oleh Tuhan Jadi sudah lihat Bawa Jaga kita Menjemput Kalau kita jaga Kita akan lihat Setiap kita berkata Kam tepas Karena Tuhan berkata Pekerjaan yang aku lakukan Kamu akan kerjakan juga Sudah lihat Dalam Injil Matius Fasal yang Keempat belas Satu cerita yang sangat menarik Saya baca Sudah dikasih oleh Tuhan Saya baca Ayat yang ketiga belas Dengan cepat Sambil sudah perhatikan Ayat yang ketiga belas Matius Setelah Yesus Mendengar Berita itu Menyingkirlah Ia dari situ Dan Hendak Mengasingkan diri Dengan perahu Ketempat yang sungi Tetapi orang banyak Mendengarnya Dan mengikuti dia Dengan mengambil Jalan darat Dari Kota-kota Mereka Ayat yang ketiga belas Ketika Yesus Mendarat Ia melihat Orang banyak Yang besar Jumlahnya Mereka tergerak Hatinya oleh belas Kasihan Maka tergerak Hatinya oleh belas Kasihan Kepada mereka Dan ia Menyembuhkan Mereka Yang sakit Alkitab berkata Tergeraklah belas Kasihnya Sama dengan Kalau sudah kembali Di dalam Injil Matius Tadi Fasal yang ke-9 Coba tolong dalam Ayat yang ke-36 Tadi Fasal yang ke-9 Yang kita Then he said to disciple The harvest Through plenty Ayat yang ke-36 36 But when he saw The multitude He was moved With compassion For them Because they were Willy And scattered Like seed Heavy No separate Alkitab berkata Tuhan jatuh Belas kasihan Kembali Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Tadi Sudah Saya baca dalam bahasa Indonesia Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak Yang besar jumlahnya Maka tergerak hatinya Oleh belas kasihan Kepada mereka Dan ia menyembuhkan Mereka yang sakit Kembali ayat yang ke-15 Menjelang malam Murid-murnia datang kepadanya Dan berkata tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Lihat Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus Dia Suruh perhatian Kamu harus Memberi mereka makan Tuhan suruh murid-murid Ayat 17 Jawab mereka Yang ada pada kami disini Hanya lima roti dan dua ikan Yesus berkata Bawalah kemari kepadaku Tuhan berkata Kamu harus beri mereka makan Ada lima ribu orang Yang mengikut Tuhan Fasal yang ke-15 Ada empat ribu Tuhan bilang lagi kepada murid-murid Beri mereka makan Tapi kemudian Murid-murid katakan Di mana? Harga dua ratus sejarah Tidak cukup untuk beri mereka makan Tapi Tuhan bilang Beri mereka makan Karena kalau mereka pulang Tuhan berkata Mereka akan rebah di jalan Sudah ini cerita Sudah menjadi cerita Dari sekolah minggu Tapi sangat menarik Sudah dikasih oleh Tuhan Dengan kata lain Tuhan sedang menunjukkan Bahwa dunia Tidak dapat menjawab Kebutuhan manusia Tidak dapat Sudah Banyak orang begitu Desperat di hari ini Untuk minta pertolongan Dunia tidak bisa menjawab Sudah Sudah punya karir Sudah punya uang di bank Tidak dapat menjawab Semua kebutuhan Sudara Rumah-rumah sakit Dibangun Sudah dikasih oleh Tuhan Begitu banyak dokter-dokter ahli Tapi rumah sakit penuh Masih banyak yang sakit Tidak dapat Sanggup menjawab Kebutuhan manusia Sudah Dunia tidak sanggup Dunia tidak sanggup Menjawab Begitu banyak orang Stress dan frustrasi Dunia tidak sanggup Untuk menjawab Kebutuhan manusia Tapi Tuhan berkata kepada mereka Kamu beri mereka makan Dari mana Tuhan tahu Mereka bisa beri makan Saat itu Tuhan sedang Latih hidup mereka Latih iman mereka Bagaimana untuk beri makan Sudah Sudah coba Untuk berpikir Judas Dia seorang ahli ekonomi Di Judea Sudah dikasih oleh Petrus Dia seorang nelayan Dari kecil Dia punya perusahaan Dalam nelayan Sudah Bukan nelayan biasa Kalau mau dikatakan Seperti yang ada di San Pedro Kontraktor Nelayan Tapi dia tidak bisa Bisa figure out Bagaimana Memang menjawab Akan lima ribu orang ini Tuhan berkata Kalau mereka pulang Mereka akan Akan mati di jalan Begitu banyak orang Kebutuhan mereka Tidak dapat terjawab Tapi Tuhan berkata You Kamu bisa Dari mana Dari mana Tapi coba sudah lihat Tuhan Preach the gospel And teaching the gospel Tuhan tahu Sudah dikasih oleh Tuhan Gereja dapat menjawab Gereja bukan gereja yang miskin Gereja bukan gereja yang miskin Tapi the gospel Firman Yang create Segala sesuatu Yang create Akan disual Dan kita bisa menjawab Dengan cara bagaimana Firman Tuhan Tuhan berikan kepada kita Berarti segala sesuatu Ada dalam gereja Tuhan Gereja Tuhan Ketika Tuhan Beri makan mereka Sudah dikasih oleh Tuhan Maka mereka Makan Dan ada Lebih 12 bakul Dan sekarang Tuhan ada di mana Sudah Tuhan tahu Gereja dapat menjawab Akan dunia ini Tuhan tahu Kita bisa menjawab Saya katakan Manusia tidak sanggup Para dokter Kewalahan Rumah rumah sakit Kewalahan Tapi ini Ini waktunya Science and wonder Tuhan berkata Pekerjaan yang aku lakukan Engkau akan kerjakan Di tengah-tengah mereka Dress Spread Memerlukan kesembuhan Preach the gospel Ceritakan tentang Yesus Dan Tuhan berkata Tumpang tangan Mereka sembuh Dan ini terjadi Dalam hidup sedara Dan dikasih oleh Confidence dalam hidup sedara Karena Tuhan Tidak bersama dengan Suat Tuhan Ada dalam hidup sedara Your body Temple Of the Holy Spirit Dari mana Kita rilis itu Dari perkataan kita Sudah dikasih oleh Tuhan Dengan kata lain Kalau kita bisa menjawab Kebutuhan dunia ini Berarti kita punya Segala sesuatu Karena kita berkata Christ in you The hope of glory Sudah dunia sedang Tunggu kita Saya katakan sudah Kumpul uang Sebanyak-banyaknya Sudah tidak bisa jawab Baik kebutuhan Sudara Dan kebutuhan Orang lain Tapi kalau sudah tahu Bahwa Tuhan Ada bersama dengan Sudara Dan dikasih oleh Tuhan Dalam keadaan apapun Kita bisa menjawab Akan kebutuhan mereka Sudah dikasih oleh Tuhan Signs wonder Akan manifestasi Dalam hidup sudara Karena apa? Dikatakan bahwa Tuhan Preach the gospel Of the kingdom Itu jawaban Bagi dunia ini Power Daripada gospel Itu jawaban Daripada Jawaban dari Financial Sudara Jawaban daripada Kesehatan sudara Adalah gospel Saya tidak punya apa-apa Sudah dikasih oleh Tuhan Sudah lihat T.L. Osborne Sudara Reinhard Bonka Sudah Semua yang dipakai John Lake Mereka pergi ke Afrika Tanpa ada apa-apa Tapi sudah dikasih oleh Tuhan Mujisa terjadi di mana-mana Signs wonder Terjadi di mana-mana Dan mereka terkenal Sampai sekarang Adalah orang-orang yang kaya Yang diberkati Sudah dikasih oleh Tuhan Kenapa? Karena mereka punya gospel Gospel adalah Jawaban dalam hidup kita Tuhan Preach the gospel Lihat Dunia ini Dunia desperate Sudah dikasih oleh Tuhan Saya katakan Di tengah-tengah perang Yang ada Sudah Jatuh Kiri kanan Sudah dikasih Dunia tidak bisa menjawab Waktu Presiden Biden Tawarkan Untuk Untuk Diberikan Untuk Presiden Ukraine Datang aja Berlindung Di Amerika Dia katakan Saya tidak Need right Yang saya need Amunisi Sesuai dikasih oleh Tuhan Dunia tidak bisa lagi menjawab Akan kebutuhan yang desperate Tapi Seandainya mereka terima gospel Wow Bukankah kita bisa menjawab Sudah melihat Lagi kurang Dalam Vanansial Sudah Tapi gospel Adalah good news Dia yang kaya Menjadi miskin Supaya saya menjadi kaya Di dalam dia Oh sudah Percaya akan gospel Maka sudah Mulai manifestasi Dalam hidup Sudara Bahwa benar Sudah orang kaya Karena Tuhan berkata 5.000 orang Ini hanya 12 murid Tuhan bilang Berikan mereka makan Tuhan suruh mereka Sudah Mereka tidak tahu Tapi Tuhan tunjukkan Lihat Ketika Tuhan Beri makan Kepada 5.000 orang Maka kita berkata Masih lebih Dari 12 bakul Sudah dikasih oleh Tuhan Maka saya percaya Di tengah-tengah krisis ekonomi Apapun Maka sudah dikasih oleh Tuhan 12 bakul Yaitu Kelebihan Selama 12 bulan Maka selama 12 bulan Sudara tidak akan Pernah kekurangan Dalam hidup Sudara Lihat itu Alkitab Lebih 12 bakul Bagaimana itu mau terjadi Sudah dikasih oleh Tuhan Bagaimana itu mau terjadi Iman Konektif Daripada 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 Physical realm Kepada Spirit realm Dan Alkitab berkata Tuhan menjadikan Semua dari yang tidak ada Menjadi ada Menjadi nyata Oleh Oleh Firmannya Jadi kenyataan 5 roti 2 ekor ikan Maka sudah dikasih oleh Tuhan Menjadi kenyataan Memberikan makan Kepada 5.000 orang Maka sudah dikasih oleh Tuhan Mungkin Kemampuan Sudara Kurang Mungkin sudah Persiapan Sudara Kurang Tapi di tengah Kris apapun Tuhan hanya bilang Percaya Kita percaya Karena kita punya Injil Kita punya Gospel Maka saya percaya Sudah akan melihat Dari yang tidak ada Menjadi ada Ada malaikat Yang bersama dengan kita Sudah dikasih Ada Tuhan yang bersama dengan kita Bayangkan Sudah pergi kerja Saya bekerja bersama dengan Tuhan Maka kemampuan Sudara Hanya bisa bikin 2.000 Tapi ada bersama dengan Tuhan Tuhan buat itu Lipat kali ganda Sudah dikasih oleh Tuhan Kenapa? Alkitab Kita labor together Dengan Tuhan Dan Tuhan berkata Dia tidak pernah tinggalkan kita Tapi banyak kali Oh Sebuah kekuatan saya Dalam 10 tahun Saya mau cari ini kekayaan Saya mau cari kekayaan Sudah 10 tahun Sudara bisa dapat Semua kekayaan Sudara Tapi sudah Collapse Karena cancer Sudah masuk dalam tubuh sudara Tapi sudah dikasih oleh Tuhan Kalau sudah bersama dengan Tuhan Maka sudah membuat 10 tahun Tiba-tiba Wow Kepat tahun depan Dalam satu tahun Charles Semilionaire Karena apa? Percaya atau tidak? Tuhan kita tidak kelihatan Tapi dia real Dan Tuhan berkata Amas perak aku yang punya Sudah dikasih oleh Manusia gali itu tambang Gali itu tambang Gali itu tambang Sudah dikasih oleh Tuhan Masih banyak Harta yang terpendam Alkitab berkata yang tersembunyi Karena apa? Setiap orang Tuhan sudah siapkan Untuk kita punya lifetime Untuk kita punya Pekerjaan Karena Tuhan ciptakan kita Untuk Tuhan punya kemuliaan Maka setiap orang Kita adalah bilionaire Tapi bagaimana Memanifestasi dalam hidup kita Sudah dikasih oleh Tuhan Maka Alkitab Tuhan Preach the gospel Sudah 5.000 orang kan? Kalau sudah tidak percaya Sudah tidak akan pernah alami Tapi sudah berkata Saya percaya Tuhan saya sanggup Sudah Saya percaya Jangan tunggu nanti Di sorga Jadi milionaire Percuma sudah Tidak perlu lagi Bayangkan sudah 12, 10, 10 Masih makannya 5.000 orang Mereka tidak bisa Figure out Tapi Tuhan bisa buat Dan Tuhan bisa buat Sudah Jadi orang-orang yang kaya Alkitab berkat Berkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Dan menaruh harap Kepada Tuhan Amin Sudara Saya akan berbicara Banyak akan Good work ini Dan kita mau praktis Akan Science Ponder Miracle Sudah Sebab saya katakan Kadang-kadang saya selipkan Sesuatu yang keras Sudah Sendikas Work itu tetap akan jalan Wonderful work Greater work Itu tetap akan jalan Sudah dikasih Tanpa sudara Maka kursi-kursi ini Akan penuh Sekarang aja penuh Karena malaikat-malaikat Di sini Dan Kalau sudah tidak Mau bawa jiwa Setiap malaikat Dia akan bawa Karena sudara Yang mau menghalangi Sudah-sudah Sudah dengar Akan firman Yang makan buah Bukan saya Mereka yang Menghalangi Mereka yang dengar Dari Youtube Sudah dikasih oleh Tuhan Maka itu buah Mereka akan makan Bukan saya akan makan Kenapa? Karena firman Tuhan Saya sudah sampaikan Yang akan bawa jiwa-jiwa Adalah Tuhan Sudah nih Saya hanya Preach the gospel Karena gospel Akan jawab Semua mereka punya kebutuhan Mereka yang sakit Apapun datang Di tempat ini Sudah akan lihat Kita akan exercise Mereka sembuh Dari sakit penyakit Sudah dikasih Bukan saya mungkin Mungkin Bapak Yosi Bapak Yosi yang berkata In the name of this hill Atau dia datang Di tempat ini Bapak Yosi yang berkata Tuhan adalah kekuatan Wow Dia datang Dia lemah Dia datang Dia susah Dia pulang Mana itu susah Saya mau cari tidak Dia pulang dengan suka cita Dia cerita kepada temannya Oh Saya datang di Mon Kamel Saya merasa itu ada Dengan suka cita Dia bawah temannya Sudah dikasih Dan sudah percaya Tempat ini berpenuh Saya percaya sudah Kita adalah Masa penuayan Dan kita adalah pekerja Untuk good work Bukan bad Good work Sudah dikasih Jangan lihat hidup saudara Tapi lihat Tuhan yang ada di sini Yang bekerja Kalau Tuhan suruh Kasih makan Lima ribu orang Berarti saudara mereka Banyak persiapan Alkitab berkata Bahwa thanks be to God Kemarin Thanks be to God Dalam Kristus Yesus telah memberikan Segala berkat rohani Yang ada di dalam sorga Segala berkat rohani Sudah Yang ada dalam sorga Tuhan telah berikan Kepadaku Semua yang fisikal Datang dari yang tidak kelihatan Datang dari spirit Karena Alkitab God is spirit Dan secara spiritual Tuhan sudah berkati kita Sudah ada dalam hidup kita Bagaimana itu memanifestasi Itu spiritual Maka iman kita Dari physical realm Connected kepada spirit realm Kita punya health Sudah ada Karena Yesus Sudah kerjakan perfect Di atas kayu salib Kita punya berkat Sudah ada Yesus Sudah kerjakan semua Tuhan berkata Finish Maka melalui iman kita Sudah akan lihat Kesehatan saudara Makin perfect Financial Saudara makin bertambah Sudah dikasih oleh Tuhan Wow Kenapa uang di bangsa Biasa dulu Manis-manis Tapi sekarang Kenapa Sudah mulai Plus Dan di akhir tahun Sudah melihat Sudah diberkati Karena Tuhan bekerja bersama dengan saudara Amen Saudara Tuhan berkati